Kita tidak ada asupan makanan, tubuh kita akan mencari energi, dan energi yang dicari, yang dibongkar, itu adalah cadangan lemak yang dari tubuh kita. Jadi, diet ER ini merupakan bagus banget. Halo, makasih udah klik video ini. So, di video kali ini aku mau bahas tentang diet lagi. Oh my god, my hidung so berat. Pada video kali ini, jujurnya adalah kenapa aku diet EF atau intermittent fasting. Oke, jadi diet EF itu adalah diet yang mengatur jam makan kita. Jadi, ada 16 jam waktu puasa dan ada 8 jam waktu makan. Di situ aku ambil 8 jam waktu makan. Sebenernya, ini tuh bisa disesuaikan dengan kemampuan kamu. Kalau misalkan kamu mampunya itu 10 per 14. Misalkan, 14 puasa, 10 jamnya jam makan. It's okay, gitu. Tapi kalau aku lebih ke poin utamanya. Dari diet EF yang paling utamanya itu adalah 16 per 8. 8-nya jam makan, 16-nya jam puasa. Jadi, totalnya 24 jam, gitu ya. Kenapa aku memilih diet EF ini sebagai diet yang sekarang aku jalani, gitu. Karena yang pertama, menurutku diet EF ini adalah diet yang bisa bikin aku tuh mengatur, menahan nafsu makan aku. Dimana di jam puasa, itu 16 jam, itu aku hanya diperbolehkan buat minum air putih, teh yang kalorinya 0, atau kopi. Sebenernya kopi ada kalorinya, tapi katanya dibolehin, gitu. Terus, juga aku menahan yang namanya godaan untuk nyemil. Jadi, kalau misalkan aku tidak berpatokan 16 jam, aku tidak boleh makan berat, itu aku bakal nyemil, gitu. Dan nyemil itu bikin gendut. Bahkan lebih parah itu nyemil dibandingkan makan nasi, gitu. Jadi, semenjak aku menjalani diet EF, aku ngerasa banget bahwa aku mengurangi yang namanya cemilan. Dan aku juga mengurangi yang namanya makanan-makanan instan. Aku lebih suka memfokuskan, mendominasikan makananku tuh ketika jam makan, ketika 8 jam makan. Itu aku memfokuskan untuk makan makanan yang berkualitas, gitu. Berkualitas di sini apa? Berkualitas di sini adalah makanan yang sehat. Yang dia itu fresh to the open, yang dimasak, yang bukan instan, bukan junk food. Bukan makanan yang berkalori tinggi, tapi kapasitasnya sedikit. Tapi makanan yang dia itu berkalorinya sedang, tapi kapasitasnya banyak. Kayak sayur-sayuran, kayak makanan karbohidrat yang rendah gula, kayak gitu-gitu. Dan aku bener-bener merasain banget, semenjak melakukan diet EF ini, badan aku tuh kayak beradaptasi gitu. Untuk menahan nafsu makan aku. Jadi, aku merasa bahwa aku tuh kayak bisa menahan diri aku untuk tidak makan makanan yang tidak penting. Jadi, aku full 8 jam, itu aku jam makan. Dari jam 1 sampai jam 8, itu aku full mengonsumsi makan-makanan yang dia itu berkualitas. Makanan apa sih yang aku makan gitu, yang jadi pertanyaan selama diet EF. Jujur, aku tuh masih kayak makan roti gandum. Kalian tau roti gandum? Roti gandum itu karbohidrat yang kompleks sebenernya. Tapi, sebenernya yang namanya roti itu adalah olahan gitu. Olahan itu artinya termasuk makanan instan. Tapi, karena ini tuh bahannya dari gandum, jadi termasuk ke karbohidrat yang kompleks. Jadi, aku masih mengonsumsi roti gandum. Aku makan selai kacang. Aku beli selai kacang, sengaja buat diet. Karena ternyata selai kacang itu rendah gula. Aku baru tau, jujur. Aku baru tau. Kalau selai kacang rendah gula dan dia tinggi protein. Aku bener-bener baru tau banget. Nomia bereskropi kemana aja. Dan setelah aku cek, ternyata emang dia rendah gula dan tinggi protein. So, langsung terus aku beli selai kacang untuk menemani si roti gandum aku biar gak jomblo banget gitu. Nah, terus aku makan protein hewan yang lebih simple banget dan lebih murah, lebih ekonomis. Yaitu adalah telur rebus. Atau dada ayam, atau sayur soap, ya kayak gitu-gitu. Jadi, aku bener-bener kayak sayur soapnya tuh daging ayam yang kayak gak full daging gitu. Tau gak isi yang kayak tulang gitu. Jadi, tulang gitu. Jadi, aku tuh bener-bener protein hewannya tuh sangat ekonomis, gak mahal-mahal. Dan menurutku, dengan makan-makanan yang seperti itu, tubuhku tuh kayak memberikan respon yang baik gitu. Aku merasa jadi lebih better, kesehatanku juga lebih baik gitu. Ya, asalnya dulu sebelumnya aku agak sakit-sakitan kemarin itu. Aku gak tau kenapa, agak ngedrok. Tapi, setelah aku coba makan sehat, oh iya, aku mengonsumsi jamu, guys. Seminggu lebih ini aku mengonsumsi jamu. Aku mau kasih tau ke kalian, tunggu ya. Jadi, aku tuh mengonsumsi jamu ini. Ini tuh dari Nemo Jamu. Ini aku bukan endorse ya. Ini bener-bener aku real banget beli. Karena aku 2024, ini aku berusaha untuk invest ke kesehatan gitu. Daripada skincare dari yang dulu-dulu aku lebih banyak menghabiskan wangku untuk skincare dan lain-lain. Terus, sekarang aku lebih invest ke kesehatan. Jadi, ini aku beli jamu udah mau habis. Ini tuh bagus banget buat merelaxkan otak yang pertama. Terus, juga bikin tidur tuh lebih nyenyak. Terus, juga bikin aku tuh jadi gak mau nyemil manis. Gak tau kenapa. Wah, semenjak aku minum jamu ini, dan ini ada manfaatnya itu salah satunya adalah bisa menurunkan berat badan. Bener, guys. Real, real. Jadi, salah satu manfaatnya itu dia bisa menurunkan berat badan dan banyak lagi manfaat jamu ini. Ini tuh terbuat dari apa sih? Nih, aku kasih tau. Ada jahe merah, biang kunyit, lengkuas, sereh 100% alami. Ini tuh aku bener-bener minum sehari itu dua kali, pagi dan malam sebelum perut terisi gitu. Jadi, bener-bener aku ngerasa kayak, mungkin ternyata bantuan ini juga kali ya, aku tuh kayak ngerasa aku gak mau makan manis. Padahal aku dulu tuh hendul banget sama manis, tapi sekarang aku kayak mikir aku gak mau makan manis karena dia tidak sehat gitu. Jadi, ya, jadi ya gitu. Jadi, aku bener-bener ngerasa banget bahwa semenjak aku diet IF dan semenjak aku konsumsi ini, bantuan ini, lagi-lagi guys, kita tuh harus punya booster gitu, harus punya bantuan gitu. Salah satunya kalau aku selain jamu, aku kopi, aku teh, itu booster aku dalam menjalani diet pelengkap aku. Karena tanpa itu, kayaknya aku dietnya gak akan berhasil deh. Kenapa? Karena bener-bener mempengaruhi mood aku banget. Apalagi dulu, kalau misalkan ya, dalam sehari nih, aku gak minum kopi. Neskala Classic. Itu aku, pola makanku, acak-acakan parah. Bener-bener acak-acakan parah. Dari aku gak minum kopi pagi-paginya, itu pasti siangnya aku makan gorengan. Aku makan kek, kue. Aku makan yang bener-bener gak diet friendly. Bener-bener gak diet friendly. Dan, satu hal yang paling aku sadari banget, ketika aku tidak minum kopi, perutku gampang banget lapar. Bener-bener gampang banget lapar. Aku ngerasa banget itu. Jadi, aku ngerasa kayak, ini tuh booster banget minuman-minuman yang sering aku mention. Kopi Nescafe Classic. Teh. Segala macem teh. Asal jangan pake gula. Jangan pake creamer. Tapi, kalau pake gula rendah kalori, it's okay. Terus juga, sekarang aku tambahan ini. Aku minum jamu ini. Dari Memu Jamu. Aku kasih link-nya di bawah ya. Di link deskripsi. Ini yang aku beli, bukan endorsement atau iklan sama sekali. Aku bener-bener kayak, Dia pengen invest ke kesehatan. Aku pengen invest ke kesehatan, yaitu dengan beli jamu. Ini rasanya gimana, Kak? Rasanya tuh gak manis sama sekali. Ini rasanya tuh kayak rempah gitu. Tapi, ini sejujur guys. Ini sehat banget. Bikin kualitas tidur aku juga jadi lebih better. Terus juga bikin aku jadi napsu makannya rendah gitu. Napsu makannya tuh berkurang. Jadi aku gak mau makan makanan yang manis semenjak konsumsi ini. Dan juga semenjak aku diet IF gitu. Dan diet IF ini, kenapa menurutku bagus banget? Karena dia itu memberikan waktu tubuh kita, 16 jam, itu untuk membakar kalori, membakar lemak-lemak berlebihan di tubuh kita gitu. Jadi, ketika tubuh kita itu gak diisi oleh makanan selama 16 jam itu, tubuh kita tuh akan mencari energi gitu. Nah, mencari energinya tuh dengan cara gimana? Ya, dengan cara membakar lemak. Dengan membakar lemak. Karena ketika tubuh kita tidak ada asupan makanan, tubuh kita akan mencari energi. Dan energi yang dicari, yang dibongkar, itu adalah cadangan lemak yang ada di tubuh kita. Jadi, diet IF ini menurutku bagus banget. Dan ini tuh rekomendasi banget. Apalagi buat kalian yang vulgar living, atau yang agak hemat dalam pengeluaran untuk makanan, ini cocok banget gitu. So, mungkin cukup sekian video dari aku, kenapa aku memilih diet IF untuk dietku kali ini. See you then in my next video. Aku yakin banget kalau aku bisa untuk turun ke 48 kg, aku yakin banget. Jadi, ikutin di YouTube aku. Follow, subscribe, like, comment. Karena aku bakalan bahas tentang diet, dan juga skincare juga, dan juga tentang sub-inputnya. So, bye-bye! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax